Lu gimana sih? Presentasi ke klien kayak gitu Lu tuh kenapa sih, Ren? Ya, sebenernya saya pengen cuti, Pak Saya kangen sama keluarga saya, Pak Kapan gue ngasih lu cuti tuh kapan? Fokus dulu, Ren Presentasi dulu yang bagus Lu liat gak tadi mereka gimana ngeliat kita? Sabar dulu, Pak Sabar apa, Ren? Klien gede, presentasi sampah, sabarnya gimana? Pak, saya udah bilang berkali-kali dan bahkan juga sudah mereview Klien kita ini memang susah buat diyakinin, Pak Gue udah risu juga sama lu berkali-kali, Ren Ini klien susah buat diyakinin Gue udah tau, gue udah gak kasih tau Maksud gue, karena dia susah diyakinin Diajak entertain, Ren Gue kan udah ngasih tau lu berkali-kali begitu Izin cuti lu, gue tolak dulu Gue kasih dua pilihan Yang pertama, lu kasih revisi PPT-nya Ke ruangan gue besok pagi Atau yang kedua, lu kasih surat pengenuran diri lu besok pagi Kau tau bagaimana lelahnya aku Menjadi jarum yang berputar Dengan arah dan jarang memisahkan Cerita bersama Menjadi tak sama Dan tunggulah aku Aku yang tak biasa Mengunggu Menunggu Mengunggu Mengunggu Ku semakin mengunggu Ku semakin mengunggu Dan tetaplah rindu Rindu yang memulakan rasaku Rasa yang hapus Rasa yang hapus Lelah hatiku Lelah hatiku Hati ingin bertemu Ku rindukan kamu Mengapa jarak yang selalu taril Atas yang terjadi Atas yang terjadi Berakasi Aku rindu Dan tunggulah aku Aku yang tak biasa Mengunggu Menunggu Mengunggu Atas yang ku Ku semakin mengunggu Jadi Sekarang gimana? Tiga tahun Ngilang Gak ada kabar Ya Sekarang sih udah kerja Udah cukup lah buat diri sendiri Syukurlah Serin Aku pulang kesini Karena aku kangen kamu Kangen suasana rumah Masakan kamu Ocehan kamu Kita masih bisa kan seperti ini Dan tetaplah rindu Rindu yang menguahkan rasaku Rasa yang hapus Lelah hatiku Hati ingin bertemu Ku rindukan kamu Ku rindukan kamu Hati ingin Ku rindukan kamu Oh Hati ingin Ku rindukan kamu Rindu yang Terima kasih.